Halo guys, kembali lagi di Bebisik Channel belajar biologi semakin asik tentunya bersama K.Edy nah kali ini K.Edy akan membahas soal hots dari Mendel jadi disini mencari genotip dari induknya jadi yang diketahuin pada soal itu adalah anaknya kamu disuruh mencari genotip dari induknya ini kan cukup sulit sebenarnya sebenarnya cuma T.Edy akan mencoba menjelaskannya dengan menggunakan cara sederhana dan mudah-mudahan bisa lebih cepat dipahami oleh kalian semua oke langsung saja kita mulai disini dijelaskan ya bila B besar adalah gen untuk bulat lebih dominan terhadap gen B kecil yaitu untuk kisut R.C. sebiji bulat disilangkan sesamanya menghasilkan keturunan 5.674 bulat dan 1.850 kisut tentukan genotip induknya yang pertama harus kalian pahami disini adalah coba perhatikan kata-katanya disini R.C. biji bulat ini lihat amatin biji bulat disilangkan sesamanya berarti bulat sama bulat gitu kan ingat bulat itu jika ada B besar sedangkan apabila B besar ketemu sama B kecil itu masih bulat jadi gini nih genotip yang terbentuk dari soal ini adalah gini lihat B besar-B besar ini bulat bulat homo gigot B besar-B kecil ini juga bulat ya kalau B kecil-B kecil itu apa? kisut ya soalnya disini apa? bulat disilangkan sesamanya berarti kita cari yang bulat sama bulat dulu aja yang bulat sama bulat lihat yang ini apa? bulat ini apa? kisut salah bukan jawabannya kan soalnya bulat disilangkan sesamanya harusnya bulat sama bulat ini kan bulat sama kisut salah ya mana lagi yang salah? ini ini bulat bulat hetero gigot disilangkan dengan siapa ini? kisut salah gitu ya gitu dia jadi kita sudah temukan dua opsi yang salah nah tahap selanjutnya ya kita akan tentukan dari sini nih dari angka yang diketahuinya nih dari angka yang diketahui disini adalah bulat dibandingkan dengan kisut angkanya adalah 5674 dibagi 1850 kurang lebih walaupun nanti angkanya tidak bulat ya maksudnya tidak bagus nanti dia kurang lebih itu 3 banding 1 ya jadi bulat banding kisut nanti akan kamu temukan jawabannya 3 banding 1 kalau dibilang 3 banding 1 berarti total dari anaknya ya F nya itu totalnya ada 4 anak ya anaknya ada 4 nah kamu sudah belajar di video-video sebelumnya atau video kayak ini yang berhubungan dengan penentuan jumlah anak melalui gamet ya ini kan gamet-gamet atau genotip orang tuanya ya berarti supaya ketemu yang anaknya 4 yang mana nih oke kamu harus pahami lagi dengan teknik menentukan anak berapa anaknya kalau yang E coba lihat yang E pahamin yang E ini B besar-B besar dengan B besar-B besar kalau kita menggunakan teknik 2 pangkat N maka ini 2 pangkat 0 ya kan dikali dengan 2 pangkat 0 atau sama dengan 1 dikali 1 anaknya 1 kan gak ngerti yang N itu apa itu ada di video KED yang penentuan jumlah gamet kalau kalian belum paham silahkan mampir dulu di video KED yang penentuan jumlah gamet ini kan homo gigot homo gigot ini 2 pangkat N N nya itu hetero disini apakah ada hetero ini kan homo nih homo kamu tuh homo kan sama ini sama-sama besar sama-sama besar berarti gak ada hetero disini berarti 2 pangkat 0 dikali dengan 2 pangkat 0 1 x 1 1 anaknya 1 salah yang E salah kita sudah menyalahkan 3 opsi nah sekarang tinggal kamu cek bogor apa cacing nih jawabannya B apa C ini mah udah ketahuan jawabannya ini lihat yang ini ya kakak keluarin yang opsi B ini apa ini hetero kan hetero nya ada berapa 1 1 pasang atau 1 alel maka 2 pangkat 1 dikali ini apa ini homo kan sama-sama besar kayak tadi berarti kalau homo gimana 0 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 2 pangkat 0 1 2 kali 1 2 kalau yang C kita amatin ini apa bentuknya ini hetero ini hetero juga berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 4 atau sama dengan 2 dikali 2 4 udah ketahuan kan jawabannya yang mana iya benar sekali jawabannya yang C itu kok bisa C ya kan kita tadi udah cari disini udah dijelasin disini anaknya harus yang 4 kamu masih gak percaya jawabannya itu yang C oke kayak dibuktikan ini lihat B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil nanti berarti gametnya itu B besar B kecil B besar B kecil lihat F nya ini kesini jadi apa itu bulat ini kesini bulat ini kesini bulat ini kisut lihat bulatnya ada berapa 3 kisutnya 1 cocok cocok makannya gak usah pakai cara-cara ribet ini teknik atau step by step biar kamu ketemu jawabannya adalah menentukan genotip parental atau genotip dari induk nya gitu guys dan selanjutnya kayak ini akan bawa kamu ke penjelasan soal yang menentukan genotip juga oke ini juga soal hots ya menentukan jumlah genotip nah disini kalau kamu amatin kalau kalian amatin disini ini soalnya panjang banget jadi biar kamu gak pusing maka akan kayak dirapikan di bawah dulu dengan konsep yang sama sebenarnya ingat ini ada tanaman air cheese kalau di ketiak jadi A itu di ketiak biar kamu gak pusing memahaminya makanya kamu kalau biar gak pusing ketika ketemu soal panjang kalian rapikan dulu kayak kamar kamu kan kalau kamar kamu berantakan kamu enak gak melihatnya gak enak kan ya coba kamu rapikan pasti kamu lebih nyaman di kamar itu gitu kan sama dengan ini walaupun kelihatan panjang kalau kamu rapikan pasti kamu lebih enak membacanya A kecil itu apa di ujung gitu ya sedangkan kalau T T besar itu tinggi ya kan kalau T kecil pendek dan ketika disini dibilang lihat nih bila air cheese batang tinggi bunga diketiak batang tinggi bunga diketiak berarti itu kodenya apa kalau batang tinggi bunga diketiak batang tinggi bunga diketiak itu kodenya adalah kakak buat disini ya T besar A besar jadi T strip A besar strip disini bisa diisi apapun yang penting ada T besar sama A besar itu dia tinggi dan diketiak disilangkan dengan air cheese pendek bunga di ujung berarti disilangkan dengan T kecil pendek ya air cheese pendek berarti sudah otomatis T kecil T kecil bunga di ujung pasti otomatis A kecil A kecil berarti harus ada T kecil T kecil A kecil A kecil karena kalau air cheese pendek bunga di ujung pasti T kecil T kecil A kecil A kecil kenapa karena sifat air cheese pendek bunga di ujung atau A kecil itu lebih resesif dibandingkan semua genotip gitu guys kalau kalian belum paham soal yang begituan kamu lihat yang disini ini tadi buat ketik kecil ya biar cukup T besar A besar ini apa sifatnya tinggi diket ketiak ketika T besar A kecil ini udah urutan standar sebenarnya jadi kamu harus hafal seharusnya tinggi di ujung kemudian T kecil T kecil A besar strip ini pendek diketiak pke kemudian T kecil T kecil A kecil A kecil ini pasti pendek di ujung makanya tadi kata bilang apa ini yang pendek bunga di ujung pendek bunga di ujung pasti apa kodenya T kecil T kecil A kecil A kecil gitu jadinya di salah satu opsi disini pasti akan dikalikan dengan T kecil T kecil A kecil A kecil mana tuh yang ini B C D E kalau yang A otomatis salah jawabannya karena harus disilangkan dengan T kecil T kecil A kecil A kecil kemudian kita lanjutkan trik-triknya disini menghasilkan keturunan 1 per 4 tinggi diketiak kalau udah dibilang 1 per 4 berarti anaknya ada berapa ada 4 betul sekali kamu harus mencari mana yang jumlah anaknya 4 tadi udah kakak ajarin cara menentukan jumlah anak ya lihat kita coba dulu yang di B ini berapa ini heteronya 2 disini heteronya berapa 0 kosong ini cuma 1 doang nih 2 pangkat 1 berapa 2 jawabannya 2 langsung aja kadang boleh yang langsung kadang ini ya ini langsung aja juga bisa nih ini T besar T besar A besar A besar ini homo ya semua homo 0 0 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 0 1 kali 1 1 nah gitu kayak tadi ya kayak yang di sebelah tadi ini 2 pangkat berapa 2 pangkat 2 karena ada 2 yang hetero kan ini tau hetero gak kalian yang beda T besar T kecil itu beda gak beda 1 besar 1 kecil gitu maksudnya 1 hetero 1 hetero 2 2 hetero 2 pangkat 2 4 kali 1 4 ini berapa heteronya cuma 1 yaitu yang A A besar kecil maka 2 pangkat 1 2 ini 1 2 kali 1 2 tuh ketahuan jawabannya jawabannya yang mana yang D ya konsepnya kalian pahamin lagi Kak gak ngerti tadi kakak bilang hetero homo itu kan sebenarnya kayak yang tadi yang sebelah tadi perhatikan disini ya coba lihat disini T besar T kecil A besar A kecil disilangkan dengan T kecil T kecil A kecil A kecil kalian harus paham ya istilah homo sama hetero masa bahasa standar itu kamu gak bisa ya harusnya lebih cepat lah memahami homo sama hetero homo tuh sama hetero beda kan gampang aja sebenarnya ini apa ini hetero kan masa gak tau hetero sama homo ini hetero ini apa homo ini homo yang kita pakai itu 2 pangkat N N nya itu hetero ada berapa disini hetero nya ada 2 berarti 2 pangkat 2 4 dikali dikali ini ada hetero gak disini ini kan homo kan homo dua-duanya kalau homo gimana ya 0 kan gak ada hetero nya 2 pangkat 0 berapa 1 4 dikali 1 berapa 4 gitu caranya coba kamu lihat lagi penjelasan video ke edi yang belum paham tentang jumlah anak ya mampir di video penentuan jumlah gamet ya atau pembahasan soal-soal hereditas banyak tuh ya jadi latihan kalian banyak latihan biar memahamin trik-trik cepatnya oke oke kakak rasa cukup sekian dulu penjelasan untuk yang penentuan genotip ini soal hots ya jadi kamu harus banyak latihan ya silahkan dipahami jika masih ada yang bingung silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe dan juga berikan tombol like nya share video ini ke semua teman kamu biar kamu dan teman kamu semakin pintar dalam memahami pelajaran biologi bebasik channel belajar biologi semakin asik tentunya bersama k edi kemudian